Berjanjinya Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk setia kepada Bancasila Undang-Undang Dasar 1945. David Somalinggi resmi memimpin pengurus daerah PMTI Palopo di gedung SCC Saudenraya Sabtu 27 Agustus 2022. Dia dilantik ketua pengurus wilayah PMTI Sulawesi Selatan, Kolonel Infanteri Henry Batara. Mereka mengemban amanah untuk masa bakti 2022-2027. Hadir dalam acara ini Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir, Ketua Umum PMTI Mayor Jenderal TNI atau Purnawirawan Julius Selvanus Lumba, Kepolres Palopo AKBP Muhammad Yusuf Usman yang diwakili Wakap Polres Palopo, Kompol Sanoding, para pengurus PMTI Palopo, dan tamu undangan lainnya. David Somalinggi dalam sambutannya mengajak keluarga Toraja yang ada di Palopo untuk bersatu, mendukung, dan menyukseskan program pemerintah Palopo dengan semangat Toraya. Sebagai jurus PMTI Kota Palopo, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Saya mengajak kita semua, warga Toraja yang ada di Kota Palopo, dan sekitarnya bersatu, mendukung, dan menyukseskan program pemerintah Kota Palopo dengan semangat. David Somalinggi ingin mengimpun masyarakat Toraja untuk mewujudkan program kerja membangun dan bersinergi dengan pemerintah Palopo, khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kontribusi di dalam pembangunan nasional. Ketua UAF Palopo itu juga mengapresiasi panitia yang telah bekerja keras dan cepat untuk mempersiapkan proses pelantikan pengurus PMTI Palopo ini dengan baik. Dia juga mengajak keluarga Sukuteraja di Palopo untuk bergandengan tangan dan terus mengabdi serta berkarya memberikan yang terbaik untuk membangun bangsa dan negara, khususnya dalam membangun Palopo. Sementara itu, Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir dalam sambutannya berharap dengan dibentuk PMTI bisa membawa manfaat yang baik untuk masyarakat Palopo. Wali Kota dua periode itu juga meminta kepada pengurus dan semua keluarga masyarakat Toraja untuk menjaga maruah PMTI dengan baik. Wali Kota Palopo juga mengingatkan petua orang Toraja dari leluhur yang harus dipegang teguh yakni Misakada Dipotuwo Pantangkada Dipomate. Bila itu telah dipegang teguh kata Judas, maka PMTI di Palopo akan berjalan dengan baik. Dari Kota Palopo, Jurnalis Koran Seruya, Jun Said melaporkan. Terima kasih telah menonton!